Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Saskira Fatunisa Di channel youtube aku Saskira Fatunisa dalam episode tutorial and tips Setelah kita sebelumnya Kita mendownload musik yang benar Kali ini saya akan memberikan Memberikan tutorial tips dan cara Untuk mendownload video Atau film yang benar-benar ya Jadi gini guys Di masa pandemi ini kita kadang harus nonton bioskop Dengan agar terata sedikit Jadi kalau misalnya kalian yang Nggak mau ikut ke bioskop Jadi kita kesulitan Kesulitan untuk Donton film karena Netflixnya Ada aplikasi yang harus bayar nih Sehingga beresiko untuk Memboros pulsa di ponsel kalian Atau membuang uang untuk beli DVD yang baru Kalau misalnya DVD player yang rusak Dan harus menunggu untuk di service nih Nah itu percuma juga Nah solusinya adalah Kita harus tetap mendownload Film atau video Sebenarnya kalau Nih sebenarnya video itu tuh Sebenarnya zaman dulu tuh Kan ada VCD tuh masih Masih fenomenal ya Masih dulu-dulu tuh Aku sering banget nonton VCD Yang banyak diantaranya Pendidikan dan juga Musik Tapi setelah saya Pas pindah dari Jakarta kesini Saya udah agak lupa guys Sehingga aku agak kesulitan Mencari videonya di Youtube Sehingga harus Saya terpaksa harus Menyatukannya ke playlist ya Menyatukan ke playlist video Biar lebih pas Nah Jadi Atau terlebih juga Kalau kita download film Kita cari film yang susah cari di DVD Karena sudah lama Atau sudah terlalu tua Itu bisa cari di Seperti Di website Wobbies.me Jadi kalian yang Nasa tahu Mendownload film dan video itu Itu kan Sudah banyak kita lakukan Di Youtube Maupun di website Nah Jadi kita bisa Bisa menjadi seorang penjual Ini ya Penjual CD CD film Atau DVD tepatnya ya VCD video Kalau mau cepat Kalian bisa Apa ya Kalian bisa Memburunkan CD-nya Seperti tadi Cara musik ya Cara-cara yang pertama adalah Kalian buka ketik Buka Google Chrome Dan Mikrosita Firefox Kemudian Ketik Youtube Kemudian cari video yang kalian sukai Bisa video Lebih bernostalgia Ya minimal Sesuai kapasitasi CD room yang khusus Untuk film dan video ya Untuk video Kalian klik share Terus Kalian ketik Download langsung ya Gak usah pakai Youtube mat Karena kan Youtube mat itu kemusik Nah kemudian Edit videonya Judul Dengan judul rating Dan juga Tahun ya Biar kalian bisa tahu Video itu Sudah lama tahun berapa Nah kemudian Kalian tinggal Burn CD Masukin ke playlist Dan untuk menggunakan CD Download pas Seperti ada satu burn Tapi karena Proses Memburn DVD video itu Lebih lama Dibanding musik Jadi kan Staff harus bersabar Nah cara untuk sekarang Atau film Kalau untuk film Cara downloadnya adalah Di Youtube Cari film yang bisa Di download Yang ada Kalau bisa tidak ada Cari aja di movies 21 Note Me Kemudian klik Pilih film yang kalian sukai Klik download Terus Pilih source untuk Mendownloadnya Seperti VFM Nanti saya akan Tulis di deskripsi Videonya ya Karena bisa lihat Caranya di deskripsi Video Nah kemudian Klik resolusi Yang paling kecil Supaya waktunya Tidak terlambat Kemudian edit Dan masukkan lagi Ke playlist Dan kalau mau Diburn ke DVD Bisa jadi masuk ke DVDnya Oke Sebenarnya Dari itulah Tutorial Cara mendownload Dan mengedit Video atau film Yang baik dan benar Jadi filmnya Kalau misalnya Ada kesalahan nih Ada gitu ketua Bisa cari di website Di aplikasinya Namanya Movies Movies Videos Movie Maker Kalau misalnya Dari website Harus gagal ya Oke Untuk video kali Jadi sebenarnya Keuntungan dari Ini adalah Bisa menghasilkan Benar uang Kalau kalian bisa Membeli DVD Yang bukan bajakan Bukan untuk orang lain Yang lebih gampang Mendingan bisa Atau karena Para pembeli Yang mau menjual CDnya Bisa Bisa datang Ke toko apapun Atau bisa Nanti saya Kepada Saya akan bikin Endorser Untuk buatan video Oke Untuk sediap video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Seperti biasa Tuk komen Like dan subscribe Tadi bawah ini Tumpahkan info Tentang aku Oke Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa